Halo semuanya Setelah 4 tahun gak collab sama Arief Muhammad nih Kita ketemu lagi Udah lama juga gak ketemu Apalagi Anca nih gue udah lama banget gak ketemu Anca Anca nih Jadi hari ini kita lagi di Apa namanya? Restoran, Rumah Makan Yang ini Rumah Makan? Namanya Rumah Makan Yang ini Rumah Makan Paya Kumbwa Paya Kumbwa Ini punyanya Arief disini Rumah Makan Padang Kita mau nyobain makanannya disini Langsung sama ownernya Siap mantap Lu orang Padang Anca? Iya Pernah Makan Padang dong? Sering Sering ya? Dia kalo makan Padang pake ini Biasanya orang pake tangan Dia pake garpu dan garpu Kenapa ada Anca hari ini? Karena Anca itu juga pengen ketemu Arief Pengen ketemu lo Soalnya dia dulu itu asisten lo Apa yang paling ngeselin dari Anca waktu dia jadi asisten lo? Selain semuanya Iya selain Pasti dia error banget kan Gue yakin dia error banget Anca itu orangnya baik lah Kita tau Anca itu Pure jujur Jujur banget emang Tapi kan lemot banget ya Gue ada satu momen yang Lo pasti inget deh Apa tuh? Gue lagi di Jogja Gue lagi di Jogja sama gue Anca sama Wira waktu itu Iya Anca sama Wira lagi nemenin gue Iya Lo lo tiba-tiba nelfon Wira Gara-gara lo diserbu Harusnya lo isi seminar hari itu Iya Dan lo lagi di PIM sama Anissa Gak ada yang ngasih tau lo ada jadwal hari itu Oke 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 Lo inget kayak gitu Gue lupa tapi terusin Terusin ya Intinya adalah Gue ada acara Lo ada acara Tapi gak ada yang ingetin Lo lagi di mall sama Anissa Lagi pacaran Tiba-tiba Anca kita di kamar hotel pagi-pagi Anca bangun Wah Mati gue dipecat ini gue Ini tau jawab dia? Ini tau jawab dia Untuk iketin gue? Iya waktu itu Wira gak tau juga Oh gitu? Tiba-tiba Berarti ini semua Kejadian itu Udah lama gitu Iya terus Terus tiba-tiba Dia mukanya bener-bener Merah banget ya Mati gue Mati gue Dipecat nih gue Terus kayak Kenapa Ca Gue bilang gitu Wah mati gue Iya Ca Kenapa Ca Gue bilang gitu Radit harusnya hari ini ada isinya seminar Yaudah terus kenapa? Dia lagi mau nonton di bioskop sama Anissa Oh iya Anissa Terus lo gak mau Gara-gara Dia bilang kayak Nah kok gak ada yang ingetin gue? Gue gak tau hari ini gak ada apa-apa Terus dia yang bertanggung jawab Jadi kayaknya waktu itu dia dipecat beneran Ya terus gimana? Akhirnya gimana? Uangnya dibalikin lah Atau apa segala macam Iya kayak Jussi Oh dia cancel itu Semua acaranya Gue gak tau Uangnya dibalikin segala macam Tapi Gue inget Anca dipecat Gila lo emang Ca Lo ada-ada aja lo Taui-taui Anca pasti udah berubah lah sekarang Oh udahlah Makin lembut Hahaha Oke Rip Ini gimana makan di paya kumbuah ini Gue panggil ya Udah Dihidang dah Nah lo jelasin dong Ini restorannya Ide nya dari mana Kok bisa lo tiba-tiba bikin restoran padang Jadi Apa rumah makan deh Apa sih bedanya rumah makan? Jadi paya kumbuah ini nantinya Gue bikin ada 3 kelas gitu Restoran yang mewahnya Cabang kedua kita restoran tuh Rumah makan padang itu yang menengahnya Nanti ada warung makan padang itu yang level Buat masih surah Oh jadi beda di kelas Beda di kelasnya Oh iya oke Berarti ini yang kelas menengahnya Ini kelas menengahnya cabang pertama Karena gue ngeliat orang kalo nge-share di IG Itu bilangnya kok murah gitu Iya Emang bener murah Untuk ukuran kelasnya ini lebih murah Oh oke 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 Gimana idenya lo kok bisa Kan lo kan setau gue lo bisnis baju Apa segala Jadi kan gue kan orang padang banget ya Bokap nyokap gue orang padang Orang padang banget ya Kalo dia orang padang gak Gak terlalu banget ya Oh iya agak-agak ya Padang murtad gue Padang murtad Jadi emang dari dulu Cita-cita gue adalah Someday gue harus punya rumah makan padang Oke Karena kalo orang padang itu kan kalo gak jualan emas Jualan kain Jualan rumah makan padang Iya Jiwa entrepreneurshipnya tinggi tuh orang padang tuh Hmm Jadi Beberapa bulan yang lalu Akhirnya Gue ajakin partner gue yang di Baso Aciakang Itu kan makanan Sunda Dia orang Sunda Jadi disitu Dia ngajakin gue buat bisnis makanan Sunda Oke Disini kebalik Gue ngajakin dia untuk bisnis makanan padang Oh pertukaran budaya nih ya Pertukaran budaya nih Sampai suatu ketika Kita Pas kita udah prepare semua Tiba-tiba Seingkat cerita gue dijadiin duta nasi padang Sama Wakil gubernur Oh iya Oke Ya Ketika diangkat jadi momennya jadi duta nasi padang Ditantang lah sama si Beliau wagup sumbar Wagupnya Wagupnya nantang Apa nih yang bisa lo lakukan lebih untuk Mempromosikan masakan padang Tapi diantara semua orang padang di Indonesia Kenapa lo yang jadi duta? Lo pernah ngapain? Emang konten gue Gue sering banget Makan nasi padang Dan apa namanya Sebelumnya itu baru aja viral Yang makan padang pake tangan Versus makan padang pake sendok Oh iya gue tau tuh Gitu Karena ada orang yang makan pake sendok sama garpu Nah ini kita pesan minum dulu Oh iya Oke Air putih dingin satu Cobain kopi mil Kok mil Kok mil Kok mil itu khas padang Kopi mil lo Jadi disini ada Ya boleh oke Ya udah Nurul nurul nanti aja Ada kop mil nih Gue baru ngambil kopi gue Kita cobain kopi Cobain dulu Teh talua juga mau cobain Apa? Teh talua Teh talua itu apa? Pake telur Oh Ya oke lah Oke Kita cobalah Jadi sebenarnya disini yang paling spesial itu ada namanya ikan salai Tapi itu kan karena dibawa langsung dari padang Kita lagi gak bisa Oke Jadi itu yang paling laris Mungkin on demand High demand banget ya Harusnya sih sore ini sebenarnya dateng stoknya Jadi setelah itu Dendeng Dendeng yang mana? Dendeng yang mana? Dendeng itu yang ini Ada yang hijau ada yang merah Oh ini dendeng? Iya Oh iya Gue pikir ini Apa kaya cabai gitu enggak ya? Enggak Lo cobain dulu Oke 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 Ini yang beda Yang beda dari payuku gue Jadi bahan bakunya itu kita bawa langsung dari Sumba Dari berasnya Cabenya Rasanya juga nih pecah dong Yes Wih Gila Ini dendeng ya Ini jagoannya Kayakumbuah nih katanya nih Oh iya tapi dari ininya juga halus banget ya Lembut ya Lembut ya Enggak terlalu pedes kan tapi kan? Enggak Enggak Ini yang merah Rasanya beda nih nanti coba juga merah Oh rasanya beda ya boleh Terus resepnya dari mana trip? Tukang masaknya itu kita langsung dari kampung Oh Para Bukit Tinggi Oke Karena makanan Padang paling enak yang pernah gue makan seumur hidup gue itu adalah Ketika gue lagi ada syuting di Padang Terus ada satu rumah warga Dimintain masak buat kita Iya Si ibu-ibu ini Dia ngajak kita belajar di pasar apa segala-galanya Terus dia masak di rumahnya pakai tungku Dia punya rumah makan Dia punya rumah makan Enggak punya Emang ibu-ibu Padang biasa aja Oke Tapi emang diminta buat masakin kita Iya Dia niup-niup tungku apa segala macem Dia masak apa gitu Ayam gula apa apa Gue lupa gitu ya Cuman ada beberapa menu Itu gue makan gue gak pernah lupa Gue enak banget Oke Oke Jadi emang harus otentik orang Padang asli yang masak ya Masak pakai tungku emang bakalan beda hasilnya Plus ya mungkin momennya lo lagi pas juga Kayak nemu beden jam aja gitu Coba ya Ya 2 Pedas juga ya Wah enak banget Coba 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 Merah juga Ini yang merah Cobain cabainya juga ya Karena cabainya beda Ya yang merah lebih pedas Yang merah lebih tidak pedas Yang merah lebih tidak pedas Lebih tidak pedas? Ya Dia dendengnya dendeng basah gitu ya Iya Oh Karena setahu gue kayak dendeng kan Gue makan dendeng yang kering gitu Dendeng itu sebenarnya banyak jenisnya Ada dendeng kering Ada dendeng basah Beda-beda Hmm Enak Enak ya Dendengnya aku harus buah Iya lembut Deneng Aduh harusnya Ikan salanya gak ada sih Lo pasti suka sih harusnya Wah ini enak Oke oke gue suka Gak keras sama sekali Ya lebut ya Cabainya Gue mungkin karena gue masih newbie Jadi gue gak terlalu bisa bedain Tapi yang jelas yang hijau itu lebih pedas Menurut gue Pembeda dasarnya dimana Antara yang hijau sama yang merah Yang hijau cabainya lebih mentah Iya Jadi apa secara tekstur dia Iya Jadi masih ada rasa kayak Rasa mentahnya itu masih berasa di mulut Kalau yang hijau Kalau yang merah cabainya lebih mateng Dendeng enak Enak Lanjut ya Cincang Cincang itu adalah daging cincang Yang dipotong kecil-kecil Sang-sang Sengaja kita bikin trip ke Padang Terus satu hari itu kita ke lima restoran Padang Kita muter-muter nyobain satu-satu Dari jagoan-jagoannya Barang sama cookie gue ini Jadi dalam trip Satu minggu trip kita itu Pas pulang kita breakdown tuh Oh dendengnya gue suka yang karakter yang rumah makan yang ini Oh Anjir jadi lo gabung-gabungin gitu Jadi kita gabungin semuanya Tiga, dua, satu Wow Dia bumbunya Kayak rendang ya Emang iya? Ini kalau dilanjutin kayaknya Dia lama aja direndang sih Enak banget Kadang gue kalau makan rendang tuh Masuka ngerasa kayak Wah agak keras Jadi mungkin kalau orang pengen rasa rendang Tapi ke yang lebih lembut Ini Nah Tapi fun fact ya Rendang asli Padang itu harusnya yang keras banget Oh gitu? Lo kalau pernah Ya kan? Kalau lo pernah makan rendangnya kayak batu tuh Yang gigitnya susah tuh Justru rendang aslinya tuh kayak gitu disana Aslinya kayak gitu Aslinya kayak gitu disana Dan hitam ya Dan hitam Cuman kalau untuk Khusus rendang Kita agak kita adjust disini Karena Kalau terlalu keras Kayaknya orang di Jawa Kurang bisa nerima gitu Oh Jujur ini enak sih Enak banget sih Lembut banget juga Kalau seandainya sampai ke warung makan tuh Sampai kayak begini juga dia Iya Wah Mantep nih Gue ngerti sekarang beda-bedanya dimana Hmm Ada apa lagi yang lu Rendang Rendang dong Oh rendangnya ini Oke Rendang ini emang Mantepnya lebih mantep Emang kuncian ya Di setiap rumah makan Padang ini rendangin Kita menilainya dari rendangnya pasti Coba ya Ini favorit juga disini rendangnya Ini rendang paling cocok sama gue Oh gitu ya Iya Di antara semuanya Tapi menurut gue Ini lo jadiinnya malah kayak bener-bener lembut ya Maksudnya lo kan bisa memilih antara Mungkin masih keras Tapi gak terlalu keras banget gitu Tapi ini lo bikinnya jadi malah empuk gitu Emang kenapa tuh Sebelum kita buka Kita beberapa kali test food Dari test food yang kecil Yang 15 orang Yang 50 orang Terakhir kita tes di 100 orang Kita ajak makan bareng Kan banyak input tuh Ini yang paling diterima Hmm Kita coba Kita ngasih rendang kayak yang keras Yang lembek gitu Hmm Dendang yang pedas Yang sedang Ini udah pilihan yang dari Ini tapi jujur Enak banget Enak banget Nih kita main nasi lagi Oh ini kok meal Kok meal Eh itu harus diaduk dulu by the way Oh diaduk dulu Pasal kok kayak milo Karena rasanya milo Diaduk Diaduk Kop meal itu jadi booming dipadang Dia jualnya kayak kaki lima gitu Hmm Konsepnya adalah kopi dicampur milo emang Jadi emang rasanya di tengah-tengah antara kopi dan milo Iya 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 gue ngerti sih Gue ngerti sih Maksud Maksudnya gimana gue paham Kalau ini pake telur Oh Itu pake telur Telurnya diapain? Telurnya udah ditaro di dalam Telur mentah Telur mentah Iya Tapi dikasih itu ada jeruk Teh sama telur mentah Gak berasa amisnya ya Gak berasa deh Tehnya juga beda Soalnya tehnya dari padang langsung Enak Enak Mau coba ini dulu gak sih? Ini favorit banget soalnya Boleh, sikap Ini apa yang laku? Dadarnya? Ini telur Oh berenda Oh ada renda-rendanya Oh dia ini banget ya Langsung hancur gitu ya Ini made by order Jadi kalau ini ayam goreng Kalau misalnya dia mesen baru kita gorengin Jadi fresh 3,2,2 Enak Enak-enak Enak-enak Karena dia Langsung hilangnya di mulut Iya Jadi konsepnya Wow Telur itu disini kan Apa namanya buat nemenin makanan lain Jadi ini dicampur sama makanan lain Kita bikinnya gak berat gitu loh Keresahan gue tuh awalnya itu Jadi kayak Gue kan orang padang ya Tapi gue itu jarang banget Temu rumah makan padang di Jakarta Yang beneran padang Udah Rasanya itu udah Indonesia gitu Oh Akhirnya ketika pengen buka rumah makan padang Gue make sure orang makan kesini Kayak lagi makan di padang beneran Kalau di padang yang gue suka tuh Ada namanya lamun ombak Iya Itu juga enak banget Iya Lalu dia udah 2 kali kesini Jadi Siapa 2 kali kesini Ini Andre Yang punya Yang punya Yang punya Yang punya lamun ombak Jadi kemain dia udah Dia udah datang 2 kali kesini Dan Apa namanya Ini udah approve by Andre Ada videonya juga Dia bilang ini Apa namanya Ini enak banget Katanya buat ukuran rumah makan padang di Jawa Ini enak banget Kenapa lamun ombak Bisa seenak itu ya? Mereka udah jualin puluhan tahun ya Jadi mereka udah melewati Segala macam hal Up and down nya Trial error nya udah lewat puluhan tahun Oh itu gue ternyangyang tuh Makan disitu tuh Iya Lo kita pas kepadang Pernah makan kan ya Makan Itu ayam popnya kok beda ya? Ayam popnya Tuh Dia lebih gede Lebih merah Ya Emang gini? Ayam pejentan Tuh beda ya Kalau ayam pop itu sebenernya Apa sih sebenernya Maksudnya definisinya apa? Ayam pop gitu Jadi Kita waktu itu ke rumah makan padang di Bukit Tinggi Gue denger Terus iya Dia pelan-pelan ngomong Ayam pop itu apa Terus dia bilang Ayam yang suka pop Gue bilang gue denger tadi Ngerti kan sekarang kan? Ngerti kan? Terus Lo kebukit Tinggi Ayam pop pertama di dunia itu ada di rumah makan family benteng namanya Oke Gue udah ketemu juga sama owner nya udah ngobrol juga Gue nanya sama dia Iya Kenapa namanya ayam pop Oh gitu? Lo sampe ketemu orang ini yang bikin ya? Iya Gue ketemu sama dia Yang pasti tuh yang seminggu kita mengembara Nyari resep itu Alasannya sangat simpel Jadi waktu tahun 70an atau tahun berapa itu Lagi musim musik-musik populer Terus culture nya lagi culture pop Mereka namain itu gara-gara At the moment Di tahun 70an itu Semuanya lagi Gaya bajunya nge-pop Musiknya nge-pop Jadi kayak ketika dia bikin ayam ini Aduh apa ya namanya ayamnya Udah ayam pop nih gitu Sesimpel itu aja sebenernya Oke Maksud gue Apa yang membuat ayam pop ini ayam pop itu apa? Apa karena gak ada kulitnya Makanya namanya ayam pop Dalam artinya tuh Apa sih gitu definisinya? Kayaknya Gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Kayaknya ayam pop itu dibikin untuk Nge-balance-in semua menu-menu lain yang Yang sangat-sangat-sangat santan dan sangat-sangat berat Jadi ada satu menu yang Yang balance aja gitu Gue udah kenyang ca Sama Tapi gue Yang penting gue udah coba yang menung-menung favoritnya Ini masih ada yang bakal ditambah lagi ya menu-nya Ayam goreng Jengkol gak ada jengkol? Ada Ada Nih jengkol ini paling enak nih Gue tuh suka jengkol suka pete ya gue Gak suka deh Suka Oh Ini keliatan enak banget Coba 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 Kan kalo misalnya di rumah makan pada yang lain Ayam goreng itu udah dimasak dari malem Jadi lo akan dapet ayam goreng yang gitu gitu Ini kalo ada yang mesen baru kita gorengin Oke berarti Kalo lo mesen baru fresh langsung digoreng Oh iya keliatan sih Masih panas Masih panas banget Oh iya baru digoreng ca Ayo coba ya 3,2,1 Wow Karena dia baru digoreng Iya Jadi langsung dapet freshnya aja Yes Tapi Kalo dari sekian banyak orang yang udah dateng makan disini ya Pasti kan banyak yang review juga lah Ya Kalo Ada satu hal yang Atau beberapa hal yang bisa di improve Menurut mereka apa ya Makanya kan emang enak nih makanan nih Rata-rata itu yang komplain itu masih Seputaran servis sih Karena kan kita baru banget operate cuma makan badan Jadi kayak Tadinya AC nya gak dingin Oh makanya tadi gue liat tulisan di atas AC udah dingin Iya Jadi masih banyak yang bisa di improve sih AC tadi yang gak dingin Terus Rata-rata komplainnya masalah servis sih Cuma kalo buat makanan mostly Oke Mostly oke kalo makanan Tapi kalo servis itu kan bisa di inilah ya Bisa di improve terus ya Iya Justru gue happy Masukannya itu Kekurangannya servis Karena itu hal yang bisa di improve Kalo misalnya udah selera Makanannya mereka gak cocok dan gak suka Itu gue repot tuh Karena kita mesti riset ulang segala macem Tapi ada gak satu menu yang Orang tuh kayak Ini kayaknya masih kurang deh gitu Terus akhirnya lo Perbaikin Oh waktu itu ayam Tadi itu kita pake ayam Ayam biasa tuh Ayam apa sih namanya Ayam negeri ya Ayam negeri? Boiler Ayam boiler tadinya Oke Karena dengan pertimbangan Kos kan harga Kalo kita pake ayam pejantan segala macem Ayam kampung Ayam kampung harinya lebih tinggi Apa hal Kenapa? Itu yang paling banyak dikomplain Kenapa ayamnya ayam boiler Ternyata setelah Setelah kita jualan Mereka sama sekali gak masalah sama harga Karena menurut mereka ini enak Akhirnya kita ganti sekarang ayamnya yang benar Lo tanya gak sama Arief nih Kan lo makan tempatnya udah enak udah ngobrol Udah lama gak ketemu dia juga kan Tanya Ini kalo sampe di warung makan Kalo ayam goreng digoreng dulu juga Oh enggak direbus ya Tadi warung makannya ayamnya direbus Beda ratunya kerakuan Iya bukan digoreng Gak maksudnya kalo di warung Kan lo kan mau nurunin nih Di warung tetep pas pesan digoreng apa enggak nantinya Itu belum kita putusin Tapi mungkin kayaknya yang di warung akan lebih ringkas sih Mungkin ayam kita stok Servisnya mungkin akan lebih kurang dikit dari ini Oke Tapi ini masukan dari gue Kalo bisa buka di jaksel Karena ini jauh deh rumah gue Ini apa sih BSD ya Ini BSD Kita akan buka di jaksel Oke bener Dikat rumah lo Yang bener loh Tempatnya masih ada 2 lokasi yang kita belum Yang kita lagi nego nego lah Tapi disitu ada Karena tahun ini kita akan buka 24 cabang Di tempat lo plannya sal-satunya 24 cabang? Engga sih Masa 24? Kenapa? Banyak banget Oh bukan di Kemang Iya gak maksud gue Oh iya iya Secara bersamaan Engga enggak Jadi 1 bulan kita buka maksimal 2 lah 1 bulan 2 sebetulan 2 Di Jakarta aja atau? Untuk awal Jabodetabek Tapi nantinya akan seluruh Indonesia Terus lo kelola sendiri semua atau franchise atau? Iya Untuk sementara cabang sendiri semua Gokil Anjir 24 24 dong Oke thank you Arif ya Thank you Udah dibolehin dateng Kita nge-review makanan ini Enak banget Dan Anca juga dibolehin Ketemu lo lagi Setelah bertahun-tahun Ketemu sih boleh sih Ca Asal jangan ngobrol aja Tak kisah Tak kisah Thank you Thank you Thank you Thank you